Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan masih mencari partai politik untuk kepentingan dirinya maju pada Pilkada maupun Pilpres 2024. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan masih mencari partai politik untuk kepentingan dirinya mengikuti kontestasi Pilkada maupun Pilpres 2024. Hal tersebut disampaikan langsung Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi KPK usai menghadiri acara Hari Anti Korupsi Sedunia Hakordia Tahun 2021 di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Kamis 9 Desember. Ridwan Kamil mengatakan untuk maju pada Pilkada atau Pilpres, dirinya memilih jalur partai politik. Karena dinain lebih mantap, sebab dukungan dari DPRD pun bisa kuat. Saat ditanya apakah dirinya akan memilih mengikuti kontestasi politik untuk menjadi capres 2024 dibandingkan maju dalam Pilgub, Ridwan Kamil belum bisa memastikan. Ridwan Kamil mengatakan bahwa komunikasi antara dirinya dengan pimpinan partai politik masih terus berjalan. Ridwan Kamil juga masih enggan membocorkan partai politik mana yang nantinya akan menjadi pelabuhan dirinya untuk bertarung dalam kancah politik lokal maupun nasional. Dia sedang mencari-cari, karena memang untuk kepentingan maju dua periode pun saya putuskan lebih mantap jika berpartai, sehingga dukungan DPRD pun bisa kuat. Pilihan itu kan paling realistis ya. Di luar kalau ada yang meminang memang kepemimpinan nasional, ya juga posisinya juga harus sudah berpartai. Mungkin di pertengahan tahun depan. Berarti ini lebih kepada kemimpinan nasional dulu atau... Tidak bisa ditebak matematika begitu, mana saja takdir Tuhan. Kalau komunikasinya kan sama parkol lain gimana? Semuanya baik-baik. Kemarin Pak Zul ke Bandung, Pak Erlangga dulu, dan semuanya dijaga hubungan baik. Dalam politik hubungan baik itu bagus. Dari Jakarta, Denny Hardimanca, UTV mengabarkan.